Halo teman-teman, bertemu lagi dengan anakku Pippo Kali ini Pippo akan membuat kreasi dari botol bekas Nah, Pippo punya botol minum kweok Tapi sayangnya kalau dibuang, soalnya gambar yang lucu Serinya kumtum Jadi Pippo akan membuat kreasi dari botol kweok Teman-teman mau tahu aku mau minum buat kreasi apa? Ikuti aku terus ya Yuk kita buat Nah, ini dia bahan-bahannya Ada tali kur berwarna kuning dan berwarna hijau Kain panel, pompom, dan kata boneka Aku sudah tidak sabar nih teman-teman Ingin segera membuat kreasinya Tidak! Tidak! selamat menikmati botol kleonnya sudah dilapisi dengan talikur berwarna hijau dan kuning nah yang satu botol ini sudah menjadi ulat lucu ya sekarang botol yang satu lagi akan menjadi apa ya nah teman-teman botol yang kedua sudah menjadi kupu-kupu lucu ya nah jadi pipa mempunyai seekor ulat dan seekor kupu-kupu nanti pipa akan mendongeng dengan ulat dan kupu-kupu teman-teman ceritanya ya terima kasih ya telah membuat kreasi dari botol kleon bekas bersama pipa sampai jumpa lagi dadah suatu hari ada seekor ulat yang senang sekali bermain hai lo aku ulat aku semangat sekali ingin bermain di pohon ulat berjalan kesana kemari asyik semua menyenangkan tapi lama-kelamaan aduh aku lapar aku makan dulu ya teman-teman nyam 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 karena terlalu banyak makan aku jadi tenyang aku juga ngantuk aku tidur dulu ya teman-teman ulat tidur selama sekali sehari dua hari tiga hari belum bangun juga seminggu ha? seminggu dia juga belum bangun sampai dua minggu dia tidur sampai tubuhnya diselimuti oleh kepompong saat itu dia terbangun oh ada yang aneh ya oh tubuhku jadi berat saat dia keluar dari kepompong wah aku sudah jadi kupu-kupu asyik aku bisa terbang 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 tinggi terbang tinggi teman-teman aku terbang dulu ya dadah bye 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 bye